Apakah kamu tahu, Charlie Chaplin lahir pada tahun yang sama dengan Hitler dan dituduh sebagai simpatisannya? Charlie Chaplin adalah komedian legendaris dalam industri perfilman Amerika Serikat. Tak akan ada yang menyangka kalau namanya bisa dikaitkan dengan Adolf Hitler. Namun, pada tahun 1940, Chaplin sempat memintangi The Great Detector yang dia sutradarai dan produseri sendiri. The Great Detector adalah film komedi satir politik Amerika berisi sidiran kontroversial terhadap Adolf Hitler, Benito Mussolini, Fasisme, Antisemitisme, dan Nazi. Chaplin berperan ganda, seorang diktator fasis yang kejam dan tokan cukur Yahudi yang terzolimi. Secara kebetulan, Chaplin dan Hitler memiliki usia yang sama. Keduanya, lahir pada tahun 1889, juga sama-sama memiliki ciri khas berupa kumis pendek. Sepanjang karirnya, Chaplin kerap dituduh sebagai simpatisan Nazi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!